Di pertemuan pengetahuan, Dewa Siwa mengatakan bahwa ketidakamanan adalah alasan untuk dosa dan penebusan dosa dapat dilakukan dengan menjalani berbagai tugas yang berat. Itulah mengapa rasa takut adalah alasan utama dari dosa. Kartike akhirnya selesai membuat sisir. Kartike melihat Ashoka Sundari dan Ganesha tertawa. Mereka mengatakan bahwa sisir ini bisa digunakan untuk bertani bukan untuk menyisir rambut. Ganesha bertanya kepada Nandi apakah dia bisa membuat sisir. Nandi mengatakan bahwa dia hanya bisa membuat shifling bukannya sisir. Vishwakarma telah membuat banyak alat, dia pasti bisa membuatnya. Ganesha bersama dengan Kartike terbang di atas merak mendatangi Vishwakarma. Sang Dewa memberikan mereka satu sisir dan berkata sisir ini tidak bisa patah dan Anda tidak bisa menemukan kesalahan di dalamnya. Ganesha menyentuh ujung sisir dan berkata bahwa ujung-ujung sisir yang tajam ini dapat melukai ibu Parvati. Vishwakarma meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak mampu membuat sisir untuk adi syakti. Kartike bertanya-tanya siapa yang bisa membuat sisir untuk ibunya. Ganesha mulai berpikir, mengatakan kepada Kartike bahwa dia tahu siapa yang bisa membuatnya, ayo kita pergi. Mereka kemudian kembali ke Kailas. Mereka datang ke pertemuan pengetahuan Maha Dewa. Dewa Siwa melihat mereka, bertanya apakah mereka di sini untuk menjadi bagian dari pertemuan pengetahuan ini. Ganesha mengatakan bahwa mereka berada di sini untuk mencari solusi untuk sebuah masalah. Dewa Siwa bertanya apa masalah mereka. Ganesha menunjukkan sisir yang patah. Dewa Siwa mengenalinya sebagai sisir Parvati. Semua Rishi menyaksikan percakapan ini dengan senyum. Ganesha mengatakan bahwa ibu sangat tidak bahagia karena sisir yang patah ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat sisir ibuku dan tidak ada yang mustahil bagimu. Maukah kamu membuatkan sisir yang baru untuk ibu, maukah kamu menyelesaikan masalahnya. Dewa Siwa sedang berpikir dengan tersenyum. Ganesha mendatangi ayahnya di pertemuan pengetahuan lalu menyerahkan sisir rambut yang patah kepada Mahadewa. Mahadewa dengan kekuatannya kemudian menyatukan potongan-potongan yang patah tersebut dan mengembalikannya kepada Ganesha. Semua orang mengerti bahwa Mahadewa sekarang tidak berminat untuk mengajar dan kemudian semuanya pergi. Mahadewa melihat Ganesha mengawasinya dan bertanya kepadanya ada apa. Ganesha memberitahunya bahwa dia ingin ayahnya pergi dan menata rambut ibu Parvati. Kartike sebenarnya terkejut melihat hal ini. Ia jelas berpikir bahwa ayahnya akan mengesampingkan permintaan Ganesha. Tapi ternyata Dewa Siwa siap sedia. Surupanaha mengatakan kepada Rahwana bahwa dia senang bahwa sekarang dia akan dapat melayaninya karena sudah begitu lama sejak para kakaknya melakukan meditasi penebusan dosa. Rahwana mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tetapi dia masih akan menemukan solusi untuk menghidupkan suami Surupanaha dari kematian. Sementara itu di Kailas, Ganesha berlari ke arah Parvati bersama dengan saudara-saudaranya dan mengatakan kepada Parvati bahwa masalahnya telah terpecahkan dan menyerahkan sisir rambut dan mengatakan bahwa ayahnya yang memperbaikinya. Ganesha mengumumkan bahwa ayahnya sekarang akan menata rambut ibu Parvati. Sumali kecewa dengan keinginan Rahwana untuk menjadi abadi yang belum tercapai. Tapi Rahwana optimis dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Mahabali dan meyakinkannya untuk mengambil alih dunia lagi dengan bantuannya. Mahadewa mengatakan kepada Parvati bahwa dia akan menata rambut Parvati jika Parvati meminta kepadanya. Parvati mengatakan kepadanya bahwa Dewa Siwa perlu memahami sesuatu yang tak terucapkan. Mahadewa kemudian menyisir rambut istrinya. Parvati terlihat berseri-seri, bersinar dan tersipu malu saat Mahadewa menyisir rambutnya dan momen romantis antar keduanya terjadi. Di Pataloka, Rahwana kini berada di Istana Mahabali dan mengatakan kepadanya bahwa bangsa Asura sudah lama dianiaya oleh para Dewata. Dan karena Rahwana tidak ada di sana sebelumnya, Mahabali mungkin memiliki tugas yang berat. Tetapi sekarang Rahwana ada di sana untuk membantu Mahabali dan karenanya mereka dapat kembali menyerang Dewata. Mahabali memberikan senyuman misterius dan mengatakan bahwa mereka dapat melanjutkan diskusi ini di ruangan lain dan meminta Rahwana untuk mengangkat perhiasan tangannya yang berada di dekat Rahwana. Rahwana mencoba untuk mengangkatnya tetapi gagal. Mahabali dengan cepat menjelaskan maksudnya dan mendekati Rahwana serta mengangkat gelang tangannya dengan mudah dan memasangkannya di pergelangan tangannya dan mengatakan kepada Rahwana bahwa Rahwana cukup kuat, tetapi kekuatan Mahabali hanya akan digunakan untuk kebaikan. Rahwana mengatakan kepada Mahabali bahwa Anda mungkin kuat secara fisik, tetapi secara mental Anda adalah orang yang terikat yang menginginkan popularitasnya lebih dari kemajuan saudara-saudara asura. Mahabali mengatakan bahwa Rahwana mungkin sangat cerdas, tetapi Rahwana masih jauh dari terbebas dari ketidaktahuan. Mahabali kemudian menyuruh Rahwana untuk meninggalkan istananya. Kakeknya mengatakan kepadanya bahwa ia telah mencoba untuk memperingatkan Mahabali tetapi Rahwana juga gagal. Harapan bangsa asura kini berada di tangan Rahwana. Sekarang yang Rahwana butuhkan hanyalah anugerah dari Mahadewa. Rahwana bertanya apa gunanya itu. Sumali mengatakan kepadanya bahwa pertanyaan ini tidak diharapkan dari orang yang cerdas seperti Rahwana. Sumali mengatakan kepada Rahwana bahwa Mahadewa adalah satu-satunya orang yang adil. Sumali mencontohkan keadilan yang diperoleh Syukra Charya dan Adhar Fafeda. Rahwana sekarang yakin akan tujuannya dan mengatakan bahwa dia akan menyenangkan Mahadewa dan memperoleh anugerah Mahadewa. Parvati mengatakan kepada Mahadewa bahwa seandainya Ganesha tidak memanggilnya, Dewa Syuwa tidak akan repot-repot dengan istrinya. Dewa Syuwa lebih peduli dengan dunia daripada dirinya. Dewa Syuwa mengatakan itu karena Parvati adalah dunianya. Parvati mengatakan kepada Dewa Syuwa bahwa Dewa Syuwa bermain-main dengan kata-kata. Parvati mengatakan kepadanya bahwa Dewa Syuwa harus ada di sana sampai Parvati benar-benar siap. Mahadewa mengatakan bahwa jika itu keinginannya, dia akan ada di sana hingga hiasan Parvati selesai. Rahwana berdiri di padang pasir di luar Kailas. Dengan kakeknya Sumali, serta adiknya Surpanaha dan Wibishana menonton saat Rahwana bersiap-siap untuk menyenangkan Mahadewa. Rahwana berdiri di depan shifling besar saat dia memulai pengorbanan besarnya. Rahwana mengatakan kepada Mahadewa bahwa dia tahu untuk menyenangkan Mahadewa, dia harus meninggalkan sifat buruknya. Jadi Rahwana berkata bahwa dia akan mulai dengan memotong setiap kepala untuk setiap sifat buruknya. Rahwana mulai memotong kepala kesepuluhnya untuk menghilangkan kemarahannya. Rahwana mengatakan bahwa saya menyadari bahwa beban yang besar telah terangkat dari kepala saya. Dewa Indra kembali gelisah mengetahui tentang sepak terjang Rahwana. Seperti biasa, Dewa Indra menjadi paranoid tentang posisinya di Indraloka. Dewa Indra mencoba mengambil pedang untuk bertarung dengan Rahwana. Tetapi Brihaspati mengatakan bahwa Rahwana sudah diberkati sehingga tidak ada Dewa yang dapat mengalahkannya. Rahwana kembali memotong kepalanya untuk setiap sifat buruk. Kepala kesembilan adalah untuk kesombongan. Kepala kedelapan adalah untuk keserakahan. Kepala ketujuh adalah untuk keterikatan duniawi. Kepala keenam adalah untuk rasa takut. Kepala kelima adalah untuk cinta. Kepala keempat adalah untuk ambisi. Kepala ketiga adalah untuk kekwisan. Rahwana kemudian memotong kepala kedua yaitu untuk menghilangkan nafsunya. Rahwana berteriak pada Dewa Siwa bahwa karena Anda belum memberikan anugerah Anda bahkan dengan pengorbanan sembilan kepalaku maka saya menganggap diri saya tidak layak. Jika Anda tidak bisa datang kepada saya, maka saya akan datang kepadamu dengan mengorbankan kepala saya yang terakhir. Mahadewa mendengarkan doa Rahwana. Parvati menyadari bahwa perhatian Dewa Siwa ada di tempat lain. Parvati bertanya di mana perhatian Mahadewa saat ini dan Mahadewa memberitahunya bahwa penyembahnya akan menyerahkan hidupnya dan karenanya dia harus pergi secepatnya. Parvati mengatakan kepada Dewa Siwa bahwa kebutuhannya akan penyembahnya lebih besar daripada hiasan rambutku dan menyuruh Mahadewa untuk pergi menemui penyembahnya. Rahwana akan menyerahkan kepala terakhirnya. Mahadewa datang dan pedangnya patah saat Rahwana mencoba memberikan kepalanya. Rahwana menatap ke atas saat namanya dipanggil oleh Mahadewa. Rahwana meneteskan air mata saat ia menatap Mahadewa. Rahwana telah memulai doanya dengan sebuah kemenangan dan kesombongan di dalam pikirannya. Tetapi saat ini, Rahwana merasa sangat terharu dan merasa rendah hati di hadapan Sang Mahadewa. Karupuragoram, Karunavataram, Sansarasaram, Bujagendraharam. Rahwana mengatakan bahwa dia telah memanjakan diri dengan kekayaan dunia. Tetapi anugerah kedatangan Mahadewa telah membuatnya kehilangan segalanya. Rahwana mengatakan bahwa Mahadewa telah membuatnya menjadi miskin dan tidak berdaya. Rahwana mengatakan bahwa dia tidak memiliki ambisi yang tersisa. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan, rasa takut, keegwisan, dan keterikatan duniawi yang tersisa. Tetapi ironisnya adalah bahwa bahkan dengan perasaan yang benar-benar kosong ini, Rahwana merasa sangat lengkap. Mahadewa telah membuat diriku tidak berguna. Rahwana mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun. Mahadewa mengatakan bahwa Rahwana perlu meminta sesuatu sebagai anugerah. Rahwana mengatakan bahwa dia tidak akan meminta apapun karena jika Mahadewa tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia akan lebih terluka dibandingkan dengan kehilangan kesembilan kepalanya. Mahadewa kembali menyuruh Rahwana untuk meminta sesuatu dan Rahwana meminta bakti sebagai penyembah. Bakti yang kekal dan selamanya untuk Mahadewa. Dan tidak ada yang bisa mengalikannya dari jalan pengabdian kepada Mahadewa. Mahadewa menjadi sangat senang dengan permintaan Rahwana dan kakek Sumali terkejut dengan permintaan Rahwana. Mahadewa mengatakan kepada Rahwana bahwa selama kamu memiliki pengabdian tanpa pamrih kepada saya di dalam hatimu, kamu akan dikenal sebagai penyembah saya yang paling besar di dunia ini. Mahadewa kemudian menghilang meninggalkan Rahwana yang bahagia dan sangat bersyukur. Setelah pengalaman Rahwana mengenal sang ilahi, dia tidak memiliki keinginan yang tersisa. Rahwana kini hanya hampa dan kosong. Sumali menegur cucunya karena tindakannya yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Sumali berkata Mahadewa akan memberikan apapun yang Rahwana inginkan. Rahwana menjawab bahwa inilah alasan mengapa para Asura mendapatkan posisi yang layak di dunia. Rahwana merasa bahwa seorang penyembah yang mendapatkan keinginannya terpenuhi tidak pernah berpikir kembali tentang keinginan lainnya. Widishana yang terinspirasi dengan tindakan kakaknya Rahwana, menghargai kakak laki-lakinya atas kebijaksanaan dan keberaniannya dalam keyakinan. Rahwana dengan rendah hati berkata bahwa Mahadewa telah menandai saya sebagai penyembah terbesarnya, apalagi yang saya inginkan. Kakek Rahwana mengatakan bahwa Rahwana adalah orang yang paling bodoh. Kembali ke Kailas, Mahadewa dan Parvati saling mendekat. Dewa Siwa mengatakan bahwa seseorang hanya dapat memenuhi tugasnya jika keluarganya mendukungnya, menghormati dan memahami tugasnya. Mahadewa menghargai perhatian dan pemikiran Parvati yang mengutamakan kehidupan seorang penyembah daripada dirinya sendiri. Dewa Siwa berkata sambil memegang lengan istrinya, Meskipun aku meninggalkanmu, tetapi aku tidak bisa pergi darimu. Karena kamu selalu tinggal bersamaku. Kamu tinggal di dalam diriku, dalam bentuk sungai, dalam bentuk pepohonan, dalam hujan, seperti pegunungan, di dalam hatiku. Di dalam dan di luar diriku, kamu selalu bersamaku. Kamu adalah alam dan aku berada di dalamnya. Saya tidak bisa terpisah dari semua ini. Saya bisa menjadi pertapa, saya bisa menjadi orang suci, tapi tidak mungkin untuk menjauh dari dunia ini. Parvati mengatakan bahwa mendengar hal-hal seperti itu dari suaminya yang seorang pertapa, dia pasti merasa terkejut tetapi juga senang. Parvati sudah tidak marah lagi. Kembali ke Rahwana yang sedang dimarahi oleh kakeknya, karena tidak melakukan tugasnya sebagai seorang saudara untuk mendapatkan kembali suami adiknya hidup-hidup. Rahwana menjawab bahwa semua ini adalah maya atau ilusi. Rahwana menambahkan bahwa jika kakeknya menjadi penyembah Dewa Siwa dengan penebusan dosanya, ia akan mencapai kebahagiaan dan tidak akan ada lagi keinginan yang tersisa. Di sisi lain, Dewa Indra merasa senang karena Rahwana tidak meminta sesuatu yang berbahaya baginya. Ternyata menjadi penyembah terbesar, Mahadewa sudah cukup baginya. Guru Brihaspati mengatakan bahwa kedamaian akan diberikan saat Dewa Indra berhenti merasa tidak aman atas kekuasaannya. Keluarga Mahadewa termasuk Nandi duduk di sebuah tempat di tanah dan menikmati makanan bersama. Ganesha mengatakan bahwa makanan pulih tersebut sangat lezat. Kartike menjawab bahwa itu bukan kebiasaan yang baik untuk berbicara saat makan dan selain itu ada kemungkinan tersedak. Ganesha mengatakan bahwa makanannya sangat lezat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Kemudian Ganesha mengatakan bahwa ia akan mengikuti perintah kakaknya. Ganesha segera mulai makan dengan sangat cepat dan semua orang mengamati hal ini. Ashoka Sundari mengatakan kepada Ganesha bahwa jika makan begitu cepat bagaimana dia akan mendapatkan rasa dari makanan tersebut. Ganesha menunjukkan bahwa bahkan Ashoka Sundari juga berbicara sambil makan. Kartike mengatakan kepada kedua adiknya untuk tidak berbicara saat makan. Kemudian Ashoka Sundari dan Ganesha dengan bijak menunjukkan bahwa bahkan Kartike berbicara sambil makan. Mereka semua tertawa menikmati waktu bersama. Dan Kailas bergema dengan tawa anak-anak dari Mahadewa dan Dewi Parvati. Ifai Kunta, Dewa Brahma, Dewi Saraswati, Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi merasa senang melihat Mahadewa dan keluarganya menikmati saat-saat indah bersama dengan damai. Saat mereka menikmati makanan mereka, hujan mulai turun dan mereka merasa tidak puas karena tidak menyantap makanan dengan tenang. Kartike merasa bahwa seandainya mereka memiliki istana, hal ini tidak akan terjadi. Hal ini membuat Parvati memikirkan masalah ini dan Dewa Siwa sudah mengetahui hal itu. Kartike mengatakan bahwa jika mereka memiliki sebuah rumah, maka hujan tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Nandi menyarankan untuk berteduh di bawah pohon. Dewa Siwa mengatakan bahwa pohon adalah salah satu pelindung alam. Dewa Siwa memberitahu Ganesha apakah kamu pernah makan modak sambil basah kuyuk di tengah hujan, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Ganesha yang menikmatinya memanggil Ashoka Sundari dan Kartikeya untuk bergabung dengannya. Mereka mengatakan ini adalah pengalaman pertama mereka. Parvati tersenyum. Dewa Siwa memanggil Parvati untuk bergabung, dia memberinya satu modak. Di Vaikuntha, Dewa Vishnu dan Dewa Brahma bersama dengan Dewi Lakshmi dan Dewi Saraswati menyaksikan ini. Dewa Vishnu mengatakan bahwa hanya Dewa Siwa yang bisa mengajarkan bagaimana untuk tetap bahagia dalam keadaan apapun. Rahwana juga merasakan hujan, mengatakan bahwa dia memiliki istana, jadi bisa berada di sini tetapi Dewa Siwa di Kailas tidak memilikinya. Dia pasti sangat menderita dan saya di sini duduk dengan aman di istana saya. Parvati dan Dewa Siwa sedang berjalan. Parvati menyarankan untuk membuat sebuah tempat berteduh untuk tiga anak mereka untuk perlindungan mereka. Rahwana bermeditasi melantunkan syair pujian kepada Mahadewa. Dari kekuatannya, dia melihat sebuah istana emas. Rahwana berkata bahwa dia akan membuat satu istana seperti itu untuk Dewa Siwa. Apapun yang dia miliki akan dia gunakan untuk membuatnya. Parvati mengatakan bahwa ia khawatir dengan ketiga anaknya, sudah saatnya sebuah rumah dibuat di Kailas. Ini adalah sebuah keharusan bagi sebuah keluarga. Sebelum menikah, seseorang dapat hidup dengan cara apapun, tetapi sekarang semuanya berbeda. Dewa Siwa mengatakan bahwa kamu adalah cerminan alam, tidak ada rumah yang lebih baik dari alam. Pepohonan di Kailas cukup untuk berteduh dari hujan dan panas. Untuk menjaga agar semua anggota keluarga tetap terikat dengan baik, tergantung pada kita. Ganesha datang dengan penuh semangat memberitahukan tentang kedatangan neneknya, mengatakan bahwa neneknya membawa banyak hadiah. Rahwana datang menemui Rishi Markandia, mengatakan bahwa saya akan bertemu dengan sepupu laki-laki saya, kuber sang dewa kekayaan dan berpikir untuk bertemu dengan anda dalam perjalanan. Rishi Markandia mengatakan kepada Rahwana, bahwa anda telah memberikan contoh yang baik bagi para Asura, dengan menjadi penyembah terbesar Dewa Siwa. Rahwana bertanya kepada Rishi Markandia, Anda telah menjadi penyembah Dewa Siwa sejak banyak kehidupan, bagaimana penampilan Kailas. Apa perasaan yang dialami seseorang pada Kailas? Rishi Markandia berkata kebahagiaan yang luar biasa dialami di sana, semua keraguan pikiran lenyap, dan Dewa Siwa terus membimbing kita, mengajari kita. Rahwana berpikir dan berkata, jenis bakti apakah ini, apakah anda pernah memikirkan kebutuhan Dewa Siwa? Sang Rishi berkata bahwa Dewa Siwa adalah Pertapa, ia tidak membutuhkan apa-apa. Rahwana berkata, apakah anda atau orang lain pernah memikirkan kebutuhannya? Pernahkah kamu berpikir untuk melakukan sesuatu untuk Tuhanmu? Pernahkah anda atau siapapun bertanya kepada Maha Dewa apa yang anda inginkan? Bahkan engkau adalah Pertapa, lalu mengapa engkau tinggal di asyam ini, hiduplah seperti dirinya. Rahwana berkata, sekarang saya akan membuat sebuah istana emas yang cocok untuk Maha Dewa. Saya akan menemui saudara tiri saya, Dewa Kekayaan Kubler. Dari sana saya akan pergi menemui Dewa Siwa di Kailas. Rishi Markandia mengatakan bahwa Dewa Siwa menyukai keyakinan para penyembahnya, bukan apa yang mereka persembahkan kepadanya, tetapi jika membuatkan istana untuknya menyenangkan hati anda, maka anda harus melakukannya. Rahwana kemudian pergi untuk membuatkan istana emas untuk Maha Dewa.